Aldi Tahir kerap mencuri perhatian dengan segala tingkah dan perkataannya. Seperti baru-baru ini, Aldi secara mengejutkan nyalik di dua partai sekaligus, PBB dan Perindo. Keputusan tersebut membuat Aldi diwawancarai stasiun TV. Mantan suami Dewi Presik ini ternyata sudah mundur dari partai PBB. Ia sadar diri kalau menjadi nyalik dua partai itu tak sesuai dengan aturan. Sementara itu, video Aldi saat wawancara ini menjadi viral di media sosial. Gak sedikit netizen yang ngakak mendengar rialial maupun jawaban ajaib Aldi selama wawancara. Aldi-Ali marah, Aldi malah bangga dan menyampaikan rasa terima kasih. Aldi bahkan menciptakan lagu bingung tentang dirinya yang nyalik dua partai. Kreativitas tanpa batas, Aldi memang dikenal suka membuat lagu super unik tentang hal-hal viral di tanah air. Penasaran apa saja lagu ciptaan Aldi? Nonton terus video ini ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Pada tahun 2021, Nisa Sabian menjadi topik hangat karena terseret dugaan perselingkuhan. Aldi pun memanfaatkan momen tersebut dengan membuat lagu Nisa Sabian I Love You So Much. Gak cuma lagu, dia juga merilis video spesial yang menonjolkan gerakan Panjir Heart ala Idol K-Pop. Lagu itu pun menerima reaksi positif dari pabrik tanah air. Super kreatif, Aldi juga pernah menciptakan lagu untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lagu yang berjudul Lesti Sayang Bilar itu dirilis ketika isu dugaan KDRT keduanya ramai diperbincangkan. Dalam lirik lagu tersebut, Aldi berharap ada Lesti dan Bilar tak sampai berpisah demi sang buah hati mereka. Aldi pun pernah menyanyikan lagu itu dihadapan Lesti dan diberi reaksi dengan hangat. Aldi ternyata mengidolakan susok Bunda Korla. Ia mengaku kabung dengan Bunda Korla yang menghibur dan baik hati. Gak heran kalau Aldi menciptakan lagu khusus untuk mantan model videoklip begadang Roma Irama itu. Akter berusia 39 tahun ini merilis lagu Bunda Korla Song atau Bunda Korla I Love You So Much pada tahun 2022. Aldi sempat berharap diundang dipernikahan Kaisang Pangaruk dan Erina Gudono. Walau gak diundang, Aldi tetap memberikan ucapan selamat saat menonton siaran langsung pernikahan Kaisang dan Erina. Gak sampai di sana, Aldi tak lupa membuatkan lagu spesial untuk mereka, yaitu Kaisang Sayang Erina Gudono. Pada tahun 2022, tiktoker Alip Cepmek viral di jogat media maya. Saking viralnya, Aldi pun diundang di berbagai acara TV. Momen tersebut juga dimanfaatkan Aldi untuk merilis lagu Cepmek yang liriknya seputar Alip Cepmek. Gak melulu artis, Aldi secara mengejutkan pernah merilis lagu tentang mantan Presiden RI, Megawati Soekaroputri. Aldi menuangkan rasa kekagumannya terhadap Megawati melalui lagu Megawati Cantik dan Karismatik. Ia bahkan merilis MV sekaligus video menyanyi live dari lagu tersebut. Aldi lagi-lagi menciptakan lagu untuk rekan selebriti yang tengah berkonflik. Kali ini, Aldi membuat lagu berjudul Kagadi Tegor, Kagadi Sapa, Untuk Bunga Zainal dan Ria Ricis. Seperti biasa, Aldi menyanyikan lagu ciptaannya dengan gaya kocak. Ia bahkan sempat berjoget di atas sofa. Baru-baru ini, Aldi juga ikut menyalog di kasus kolamik rumah tangga Virgon dan Inara Rusli. Ia lantas membuat lagu yang diberi judul Surat Maaf Untuk Starla. Aldi agaknya sengaja memperesatkan lagu Virgon yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla dengan mengubah surat cinta menjadi surat maaf. Dua dada saja ya. Nah, itu dia sederet lagu unik yang merupakan hasil kreativitas Aldi Tahir. Lagu mana nih yang menjadi favoritmu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru dari Aldi Tahir, lupa kantengin terus soal keren.com Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita.